Nah, begitu saudara ditanya, saudara habis itu CFS mengatakan panggil Rikad, saudara turun. Saudara mengatakan pada Rikad apa? Dipanggil Bapak, Pak, di lantai 3. Habis itu kenapa saudara juga tidak bercerita bahwa saudara juga disuruh untuk melakukan penembakan kepada Rikad? Saya tidak dipesani apapun, hanya disuruh memanggil Rikad. Kau polisi lho, kau polisi mempunyai insting polisi bahwa ini akan ada kejadian. Mestinya kamu bisa menceritakan pada Rikad, gitu lho. Kenapa kau tidak bercerita pada Sambo pada waktu itu, peristiwa di Magelang, kenapa enggak bercerita perintahnya FS kepada Rikad? Ini bisa menghalangi suatu peristiwa itu. Mohon izin Pak, waktu itu Bapak tidak menyampaikan apapun terkait untuk apa Rikad dipanggil? Wah, kalau polisi kok masih punya. Kau sudah disuruh, kau sudah diberi cerita. Kenapa enggak kau ceritakan pada temanmu? Jadi pernyataan Bapak yang sedang menangis waktu itu menyampaikan kalau Ibu sudah dilecehkan sama Yosua, membuat saya itu bertanya-tanya, saya juga kaget, saya takut juga. Karena saya sebagai orang yang paling senior di Magelang Pak. Iya, kamu senior lho. Siap. Mestinya kamu kepada adik-adikmu, itu bercerita. Begitu juga pada waktu didurian tiga, kenapa kamu di luar menungguin si Yosua? Kenapa kau tidak bercerita kepada Yosua saat itu? Saya di luar itu bukan untuk menungguin Yosua Pak, karena memang saya baru selesai memutar kendaraan. Iya, tapi kan kamu berada di situ, dan kamu sudah tahu lho. Yang ada di benak saya, waktu dipanggil oleh Pak FS, itu Pak FS menyampaikan kepada saya, kalau dia mau manggil Yosua, untuk menanyakan kan pastinya, terus kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan, pada saat dipanggil itu, kalau melawan, kamu berada di situ. Kamu menjelaskan terserah kamu, tadi sudah dinilai oleh Majelis Hakim. Kami cuma menegaskan bahwa sikap mula terjadinya peristiwa seperti ini. Gitu, sikap. Harusnya kamu bisa mencegah. Karena saya tidak tahu bahwa Yosua itu ada. Terserah kamu. Ya, terserah kamu. Terserah kamu.